Intro Ya halo kembali lagi dengan saya Teh Filus dengan video tutorial gitarnya Di video ini kita akan belajar lagu Anji yang judulnya dia Lagu yang sangat easy listening dan juga liriknya penuh makna yang sangat mendalam Nah di video ini kita akan belajar petikan intronya dan juga petikan iringannya Dan juga kunci-kunci variasi yang membuat kalian semakin mirip gitu ya Dengan lagu yang serinya adalah memainkan gitar Nah bagi yang belum tau kunci dan liriknya bisa kalian download dulu Atau di klik link di bawah, di video description di bawah Tinggal di klik Nah di lagu ini juga nada dasarnya adalah Akres Jadi kalau misalnya yang mau mirip dengan lagu aslinya Kalian bisa pasang kapo di fret pertama Nah kita juga belajar dengan gitar Galena Beta Series Yang bisa kalian dapatkan di video Nanti akan muncul videonya disitu Kalian bisa klik linknya Supaya kalian bisa melihat review-review Galena Dan juga perbandingan Galena dengan gitar yang lain Nah sekarang kita akan langsung aja belajar intronya terlebih dahulu Nah sekarang kita akan belajar intronya Tab intronya juga nanti akan muncul di bawah Dan kalian bisa download juga di video deskripsinya Kita akan mulai Nah sekarang kita akan melihatkan jenis seperti ini Nah jadi seperti itu Kita akan coba belajar Nah sekarang kita akan melakukan slow motion Nanti di bawah juga akan muncul tabnya Jadi tidak usah khawatir Kita coba Jadi tengah disenar yang ketiga Fret yang kedua Terus dislide D Jempolnya kesenar 6 Dislide lagi Memetik pakai tiga jari Kelingking kesenar 1 Terus A Jempol sama manis barang Terus lagi melodi yang senar 3 Terus dislide lagi D Dislide ke 4 Terus disini Tadi kelingkingnya kesenar 1 ya Nah dipetik bareng semua Nah jadi seperti itu intronya Jadi kalau misalkan Kecepatan yang sebenarnya Nah gitu Nah jadi seperti itu intronya Kita akan langsung belajar Kunci-kunci variasinya seperti apa Nah sekarang kita akan belajar Kunci variasinya Disini ada Kira-kira ada tiga kunci variasi Yang nanti kalian bisa gunakan Pertama itu F-Cres minor 7 Dan G-Cres minor 7 Nah mungkin bagi yang tau F-Cres minor kayak gini Dan G-Cres minor 7 Seperti ini dan sebagainya Nah sekarang kita akan Menggunakan versi yang gampangnya Nah kalau misalkan Kalian kayak gini Telunjuk tengah manis Kalian tinggal telunjuk ke senar 6 Tengahnya ke senar yang ke Berapa ini? Ke 4 Manisnya ke senar yang ke 3 Nah ini Terus G-Cres minor 7 Maju sampai ke fret 4 Nah ini nanti digunakannya secara cepat Di bagian lagu pada saat baitnya Terus ada juga Jadi ini F-Cres minor 7 Atau G-Cres minor 7 Mau kayak gini juga boleh Tapi dibunyikan hanya senar 4 5 Sorry 3, 4 dan 6 Ini juga 3, 4 dan 6 Terus ada satu kunci lagi Yang membuat kalian repot Tapi kalau misalkan Nggak mau digunakan Kunci variasinya Nggak masalah Di sini E Ini namanya E on E-Cres Jadi linking kalian Menekan senar yang ke 4 Senar yang ke 6 Fred yang ke 4 Ini namanya E7 on G-Cres E7 Bassnya G-Cres Nah jadi seperti itu Kunci variasinya Sekarang kita akan coba Belajar petikannya Seperti apa Nah sekarang kita akan Belajar petikannya Petikannya sangat gampang Yaitu Jempol Tunjuk Tengah Tunjuk Jempol Tunjuk Tengah Tunjuk Jempol Tunjuk Tengah Tunjuk Tuh G-Cres 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 Jadi satu pola petikan Itu dua ketukan Saya akan lebih pelan Jempol Tunjuk Tengah Tunjuk Nah nanti yang bikin repot adalah pada saat kalian memainkan kunci variasi Disitu harus ada petik barengnya Nanti KTO akan mencoba menyanyikan mengiringinya dengan pada saat ada yang susahnya gitu ya Di slow motion gitu Nah sekarang kita akan mencoba mengiringi lagu ini dengan intro dan petikan yang tadi Nah sekarang KTO akan mencoba mengiringi lagu ini dari intro sampai ref Dan KTO akan mencoba refnya langsung diulang dua kali Karena baitnya juga sama yang keduanya Jadi bat satu Ref Terus refnya diulang dua kali Refnya diulang Akhirnya aja sih karena ada yang beda sedikit Kita akan coba Nah disitu hati-hati ada satu ketukan satu ketukan sangat merepotkan Jadi KTO akan mencoba mengulangi lagu yang U-tukan Terus G-C-C-C Rasa cinta ini di hati Jadi F-C-C minor 7 E-1 ketukan Jempol 7 Jempol 7 Terus B-7 4 ketukan Sorry 2 ketukan Nah terus yang terakhirnya Kalian bisa A Terus klikin kalian ke fret yang ketiga Atau misalkan Seperti ini Jadi senar satu sampai senar empat Telunjuk di fret dua Terus ada klikin Atau misalkan yang manis juga boleh di senar dua fret yang ketiga Nah jadi itu seperti itu Jangan lupa kalau bisa dicatat ketukannya Karena sangat merepotkan Apalagi yang ada Itu cuma dua ketukan Terus tadi ada yang Itu juga satu-satu Nah jadi seperti itu bagaimana cara mengiringi lagu Anji Jendulnya dia Nah jadi seperti itu Bagaimana cara mengiringi lagu Adiyah dari Anji Semoga pada saat kalian belajar lagu ini Kalian bisa mengerti pada saat kalian Sayang kepada seseorang Rindu kepada seseorang Kalian seharusnya bawa dia dalam doa Gitu ya Jadi Katanya banyak sekali melihat di media sosial Kalau misalkan kalian benar-benar sayang Kalian bawa orang itu di dalam doa Gitu ya Karena kalau misalkan orang itu jauh Siapa yang bisa melindungi selain yang di atas Gitu ya Dan demikian saja Video kita kali ini Jangan lupa di like Di share dan di subscribe Jangan lupa juga Kalau misalkan Mau belajar lagu dimana Atau mau belajar gitar dimana Jangan lupa di channel Kak Theo Akustik Gita Dan demikian saja video pelajaran kita kali ini Tunggu saya di video-video selanjutnya Jangan lupa like